Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Terlebih dahulu liputan berikut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempersiapkan 15.000 unit rumah susun untuk keluarga yang terkena relokasi atas rencana penertiban bangunan. Selain unit rusun, Pemprov juga akan memfasilitasi warga yang terkena gusur dengan pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ika Lestari Aji, dari 15.000 unit rusun, sekiranya baru 3.400 unit yang bisa digunakan pada tahun ini untuk keluarga yang terkena program penertiban bangunan. Selain pemerintah, pihak pengembang swasta juga turut menyumbang rusun bagi warga kurang mampu, yaitu sebanyak 2.800 unit. Semuanya akan disiapkan dalam waktu dekat. Nantinya ada empat pengembang yang akan merealisasikan kewajibannya untuk membangun rusun. Keempatnya yaitu PT Karya Mulia Gemilang, PT Putra Gaya Wahana, PT Sampunas Strategik, dan Kepelen. Pembangunan rusun oleh pengembang akan dilakukan di dua lokasi, yakni Daan Mogot dan Cengkareng Barat. Untuk PT Karya Mulia Gemilang dan PT Sampunas Strategik, masing-masing akan membangun 3 blok. Sementara sisanya membangun masing-masing 2 blok. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan pelayanan bagi warga relokasi seperti pendidikan dan kesehatan. Ada pula fasilitas bersekolah gratis dan pendidikan anak usia dini. Fasilitas rusun tersebut tidak hanya diberikan kepada mereka yang direlokasi ke Pulau Gebang, namun Pemprov juga memberikan fasilitas rupa bagi mereka yang direlokasi ke sejumlah rumah rusun lainnya. Ya, Pak Yayat, selamat siang. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Kalau tadi kita lihat paketnya ada 15 ribu rumah rusun yang akan dibangun. Tanahnya di Jakarta ada, Pak Yayat. Ya, memang tadi mencari lokasi di tengah kota mungkin agak sudah terasa sulit ya. Tadi katakan di Cengkareng Barat, kemudian di Kalidres. Memang di wilayah-wilayah pinggiran harus diakui bahwa sebetulnya DKI ini sangat beruntung ini mendapat banyak bantuan dari pemerintah pusat. Karena dibandingkan daerah-daerah lain itu kesulitan di daerah lain adalah mencari tanah. Nah, DKI kebetulan ada PT Jakarta Purportindo yang juga bisa menggerakkan, mencari lahan untuk pembangun rumah susun dan didukung oleh pemerintah pusat dan tadi ada dukungan dari pengembang dan dari Pemprov DKI sendiri. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kita adalah ketika dibangun di pinggiran-pinggiran ini, seperti dikatakan tadi, jangan sampai dibangun di pinggirkan semakin memisikkan warganya ya, karena jauh dari segala asesibilitas. Tadi dikatakan tadi, didukung nanti ada bis sekolah misalnya. Bagaimana dengan pabrik transportnya, sekolahnya, pasarnya, kesehatan dan sebagainya. Nah, yang kedua, kita harus memperhatikan habitusnya. Habitus dalam konteks ini, kultur nilai kebiasaan yang ada di tempat lama. Contohnya misalnya, di luar batang gitu kan, itu adalah para nelayan misalnya, atau di pasar ikan. Ketika dipindahkan dia ke rawa bebek, itu kan habitusnya adalah di air. Tiba-tiba dipindahkan ke daerah, hidup apa mati ya, kira-kira kayak ikan gitu ya. Nah, artinya kultur dia sebagai nelayan pun, kalau beralih provinsi, bagaimana penyiapan program-program ke depannya. Nah, sekarang kan kita dorong 15 ribu unit yang akan dibangun. Nah, ini juga berita bagus, tapi bagi mereka yang akan dipindahkan, ini deg-degan, daerah mana lagi ya kan? Belum lagi 15 ribu itu tadi, mungkin tadi Pak Yat bilang, Jakarta beruntung, ada pihak-pihak yang bisa membantu mencarikan lahan. Tapi mencari lahan itu dalam arti, apakah lahan itu memang lahan tidur yang siap dibangun, atau apakah harus menggusur orang-orang lagi? Kan ada penggusuran lagi malah, bisa melakukan lahan. Yang mau kita dorong, artinya pemerintah daerah pun mau berkorban. Contoh misalnya rumah susun yang ada di Jati Negara, yang untuk menampung kampung pulau, itu kan bekas kantor Sudin PU Jakarta Timur ya kan? Itu lokasinya lokasi emas loh. Jadi bekas kantor pemerintah, itu bisa dibongkar kemudian itu. Nah, sekarang yang kedua, di mana aset pemda lagi yang ada, yang kira-kira bisa kita kejar. Contohnya yang dikatakan tadi, banyak pengembang yang punya hutang besar loh, terkait dengan kewajiban fasos-fasum yang 20%. Itu dari pergub yang 2002, yang sekarang ini susah ditagih karena tidak ada sanksi dalamnya. Nah, sekarang pemetaan, bagaimana aset-aset pemerintah daerah yang bisa dijadikan lokasi. Kalau misalnya mencari lahan murah, memang agak susah, apalagi di Jakarta Pusat ini. Dengan harga tanah 1 meter 80 juta, 100 juta, rasanya mimpi ya, untuk membongkar dan mencari. Kecuali, kalau ada warga, misalnya ex-kebakaran, itu tanah milik sendiri, mereka mau bersedia. Atau bisa kerjasama dengan BUMN, misalnya PT Kereta Api yang punya aset yang bisa dikerjasamakan. Oke, kita juga kemudian akan menyampaikan Ibu Ika Lestari, beliau adalah Kadis Perumahan dan Gedung Pemda DKI, yang kemudian akan bergabung bersama kami, Ibu Ika. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Ika. Ibu Ika tadi seperti disampaikan oleh Pak Yayat, bahwa kemudian 15.000 unit rusun ini kemudian akan dibangun, dan sebetulnya permasalahannya adalah ketersediaan lahan di Jakarta. Sejauh ini seperti apa update-nya, Ibu Ika? Ya, Mas Wiki, selamat siang ya. Kaitan dengan rencana pembangunan rumah susun, ada strategi-strategi yang kami lakukan, berkaitan dengan pengadaan lahan. Yang pertama adalah melalui lahan-lahan yang kami lakukan pembelian, seperti itu yang dari masyarakat. Yang kedua juga memanfaatkan lahan-lahan yang memang Pemprov DKI Jakarta miliki, seperti itu. Yang ketiga juga adalah terus berupaya untuk bagaimana mendapatkan lahan-lahan yang strategik, begitu, supaya masyarakat bisa mendapatkan lahan-lahan yang betul-betul representatif untuk warga yang akan tinggal di rusun nanti. Bu Ika, dari lokasi yang sudah dipetakan, prosentase lokasi yang strategis dengan lokasi yang kurang strategis, prosentasenya berapa persen, banding berapa persen, Bu Ika? Ya, untuk yang strategis hampir kami memberikan persentase, hampir 80 persen yang saat ini strategis. Karena memang tahun ini kami membangun adalah di lokasi-lokasi pasar, seperti itu ya. Kalau pasar pasti adalah sangat strategik, ya, itu ada di pemukiman, seperti itu. Kemudian juga di lokasi-lokasi lokbin, ya, lokasi binaan yang dimiliki oleh UKM, ini juga menjadi prioritas kami dan itu sangat-sangat strategik. Kemudian pengadaan-pengadaan lahan kami juga, itu tentunya juga memperhatikan akses, ya, akses untuk jalan masuk dan sebagainya. Ini yang sedang kita kembangkan dari 15 ribu yang akan kita bangun. Oke, artinya lokasi-lokasi ini sudah siap dibangun atau nanti akan ada pembebasan lagi, Bu Ika? Ya, untuk 15 ribu yang kita sudah rencanakan, ini lokasinya sudah fix. Ya, jadi dari lokasi-lokasi yang memang sudah kami pilih, ya, kami pilih yang betul-betul memang ini representatif, seperti itu. Jadi, ya, bisa dibayangkan kalau pasar kan pasti di tengah kota, begitu, lokbin juga demikian. Kemudian lahan-lahan lainnya. Oleh sebab itu, ya, kami yakin bahwa tempat-tempat yang akan kami bangun, ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya yang akan nanti terkena penertiban, seperti itu. Ibu Ika, kalau tadi Ibu sampaikan, ini 80% strategis terhadap ruang lingkup masyarakat, baik mungkin fasilitas-fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat, salah satunya juga pasar, seperti itu, atau tempat pendidikan dan tempat bekerja. Namun mungkin Ibu Ika juga sudah mendengar ada keluhan, selalu saja ada keluhan warga, saat mereka sudah pindah ke rusun, mungkin ini yang kita dapatkan datanya, mungkin yang salah satunya di rawa bebek, seperti itu. Yang untuk menuju ke pasar, mereka justru harus mengeluarkan ongkos lagi, mungkin sebesar 10 ribu rupiah untuk menggunakan ojek, karena jauhnya pasar dan bahkan fasilitas rumah ibadah belum tersedia di rusun rawa bebek, seperti itu. Nah, apakah ini memang belum semuanya mendapatkan tempat yang strategis untuk direlokasi ke rusun, atau seperti apa, Ibu Ika, menanggap laporan itu? Ya, Mbak Cakri, rawa bebek sebenarnya juga adalah bagian yang cukup strategik menurut saya, tetapi memang kami masih harus melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan yang seperti mendasar ya, seperti pasar begitu, kemudian tempat ibadah. Ini adalah bagian dari yang harus kami siapkan, seperti itu. Tempat ibadah adalah sesuatu yang sangat urgent, karena ini adalah kebutuhan yang sangat hakiki, demikian juga pasar. Jadi, kami akan merencanakan membangun itu. Jadi nanti selepas ini dibangun, kemudian tahun depan itu selesai, nah, bersamaan dengan itu kami juga merencanakan mesjid yang tahun yang sama, kemudian juga fasilitas lainnya seperti pasar, ini juga akan kami lengkapi. Artinya ini akan dilakukan secepatnya ya, Bu, ya? Mengingat warga memang sudah direlokasikan ke sana. Betul, betul. Oke, saya ke Pak Yayat. Dan tidak hanya itu, ya. Pak Yayat, kalau tadi seperti Ibu Ika bilang bahwa 85% lokasinya strategis, 15% tidak strategis, cukup atau tidak itu perbandingan seperti itu, atau semuanya sebetulnya harus strategis, gitu? Tadi kalau lihat tabel yang ada, itu konteksnya ada konteks renovasi. Ya, artinya di pasar Kebun Melati, pasar Bulogi Tanah Abang, ya kan? Itu lokasi emas, memang. Artinya ada konteks mixed use, ada penggunaan dengan beragam fungsi. Seperti di pasar rumput yang dulu digadang-gadang menjadi malnya PKL, gitu ya, atau gedung rumah susun itu, memang itu menarik, karena di atas rumah susun, di bawahnya ada pasar. Tapi kan yang menjadi tantangan kita adalah, lokasi-lokasi itu pasti menjadi pertanyaan kita akan lokasi rebutan, ya kan? Betul-betul selektif lah, karena itu lokasi ekonomik yang betul-betul semua orang pasti tertarik untuk tinggal di sana. Jadi terkait dengan itu. Bahkan mungkin bisa saja dimanfaatkan oleh orang yang seharusnya tidak ada di situ. Ya, dari situ. Karena ini menarik. Nah, kalau lokasi-lokasi yang seperti itu, tentu akan dipertanyakan, akan ditanya, ya kan, mana? Nah, orang pasti akan nanyakan, oh saya mau pingin yang 80% aja lokasi strategis. Saya tidak mau di... Artinya perlu ada semua mekanisme yang fair. Fair, ya. Nah, jadi yang kedua kan, kita membangun sebuah komunitas baru. Artinya pada lokasi yang strategis itu, harus menggantikan rumah, menjadi rumah susun yang membangun ekonomi kreatif. Nah, di sini kan kalau dinas perumahan dan bangunan, hanya membangun aspek bangunannya saja. Tapi bagaimana dalam konteks pembinaan ekonomi dan sosialnya? Nah, jadi di sini, lokasi yang strategis ini, ini akan menjadi persoalan baru lagi kalau nanti di dalam pengisiannya itu terkait dengan lokasi yang akan mengisi. Nah, di sini kan menarik ya. Pasti orang mengatakan, kalau lokasi yang dekat dengan pusat ekonomi, ya enak. Seperti kasus yang di Jatinegara, ya, itu dekat dengan pasar Jatinegara. Dan tidak jauh dari... Tidak, memang ada bagusnya setiap rumah susun itu dengan konsep yang vertikal itu, kita bangun dekat dengan tempat tinggal, eh, tempat kerja. Dia cukup dengan berjalan kaki. Tapi konsep yang seperti itu, menurut saya, harus dikaitkan dengan penataan kawasan sekitarnya. Misalnya contohnya kalau di Tanah Abang, itu kan ada pemukiman yang kumuh padat di sekitarnya. Apakah mereka pedagang yang tinggal di situ juga akan dipindahkan, kemudian menjadi RTH baru dan sebagainya. Tapi konsep ini belum terlihat ya, baru konsep, baru renovasi bangunan gedungnya, belum terkait dengan renovasi atau revitalisasi kawasan secara menyeluruh. Jadi kalau menurut saya, revitalisasi yang itu, jadi orang melihat sesudah dan sebelum dan sesudahnya apa. Akan ada perjelasan perbedaan yang memang yang di... Jadi bukan hanya pada aspek rumah susunnya, kita apresiasi rumah susun dengan rumah. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitasnya juga. Kualitasnya gitu. Jadi orang menarik, oh ada sisi lain nih. Semakin hari kita akan lanjutkan usaha juda, tetap di lunch talk.